Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan channel kami Putra Kalimantan Brawl Hari ini kita akan mencoba Membuat jus susu Dari semangka Jadi hampir mirip-mirip kayak Es buah gitu ya bro Ini semangkanya Jadi hampir mirip dengan es buah Hanya kita akan modifikasi sedikit Dengan susu ya Oke yuk kita langsung buat saja Kita upayakan cari semangka yang matang Kemudian ada Susu ya Susu kental Manis supaya mudah untuk mencampurnya Kalau susu bubuk bisa Tapi dicairkan dulu Kemudian ada Prisa disini saya pakai yang Untuk ABC yang koko pandan ya Koko pandan Kemudian disini ada Air Mineral Yang saya gunakannya ada sudah air es ya Nanti tinggal dicampur batu esnya Supaya lebih mantap lagi Dan Satu bol tomahko ya Oke kita coba tajamkan dulu Kita jawabkan dulu Ini kita Potong dulu Sebelum kita Polah ya bro Kalau orang macam-macam sih Cara potongnya Kalau saya sih simpelnya Langsung dari sini ya Selesai potong Turun Jadi kebetulan semangka ini adalah semangka tanpa biji bro Jadi Bukan berarti tidak ada biji Tapi Ya sangat Kecil sekali bijinya Kita akan langsung potong jadi dua Ini menjauhkan dulu Kita akan potong jadi dua Oke Nah ini sudah dipotong jadi dua Ya Kemudian kita akan coba Langsung memotong bagaimana Kalau orang kan biasanya di blender ya bro ya Bisa di blender Bisa di Apa namanya Di Pakai yang bulat-bulat itu Dijadikan Kayak Ya es buah lah ya Kalau Saya ada teknik baru Kistan ya Bagaimana caranya dia memotong Memotong semangka dengan cepat Jadi dia cuma begini aja bro Nah gitu Kemudian balik Langsung kita beri gini Langsung kita sasak aja Kalau susah begini ya Sasak Jadi kayak model kayak es buah gitu Hanya potongannya memang ya Tidak Tidak saya cantik es buah Tapi hasilnya luar biasa Kita langsung Terpotong-potong ya Dan simpul Mungkin tidak secepat dari teman-teman Pakistan Tapi ini sudah cukup efektif Ya Kalau yang membuat es buah sedih lawa Jadi cukup-cukup Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi selamat menikmati oke sudah selesai kita potong ini hasilnya seger warna merahnya menggoda oke brother selanjutnya kita akan siapkan dulu satu cangkir air kita akan masukkan susunya ya susu kental ya susu kental fresh line susu benerah kita masukkan nah ini dikira-kira aja bro kalau mau manis silahkan mau secukupnya tidak manis juga silahkan sama juga dengan sirup ya ini sekira-kira nanti untuk dikonsumsi keluarga yang mana enaknya berapa banyak kalau saya tidak usah terlalu banyak ya karena semangka ini sudah memiliki rasa manis yang alami jadi gak usah terlalu ditambah-tambah lagi deh oke oke sudah jadi ya bro oke tinggal kita tuang saja oke oke selesai oke kemudian kita aduk sebentar setelah tercampur dengan rata kita tinggal menaruhkan batu es secukupnya ya kembali warnanya cantik kemudian teksturnya lembut tidak ada biji wah ini sudah ideal untuk dijadikan apa namanya ya konsumsi untuk kumpul-kumpul bersama keluarga ya kan oke kita akan ambil nikmat banget ini kalau disajikan waktu panas-panas ini bro masya Allah nikmat sekali oke ini dia jus susu watermelon atau semangka selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba di rumah